di awal bulan suci ramadhan yang dilanda pandemi virus corona sejumlah komunitas sapu cikra indonesia menggelar kegiatan sosial bagi-bagi vitamin dan masker kepada pengguna jalan kamis sore 30 april 2020 beberapa pengguna jalan yang didominasi oleh roda 2 di jalan niaga kecamatan mojosari dibagikan paket vitamin dan masker oleh sebagian anggota STI atau sapu cikra indonesia para anggota yang terdiri dari beberapa kalangan aktivis ini sangat antusias membagikannya terbukti dalam kurun waktu yang singkat ratusan paket pingkisan tersebut ludes dibagikan secara gratis sanat 43 tahun salah satu penggagas giat tersebut menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat di tengah-tengah pandemi covid-19 grup sapu cikra indonesia yang melakukan bagi-bagi takjil kemudian bagi masker, bagi susu dan lain sebagainya dalam rangka kami ikut melawan dan memerangi covid-19 kemudian kami juga tidak sendiri karena kami juga disumpah oleh jurar mojo yang selalu mengiringi kami dengan teman-teman di paguyupan Oma Saling Jogo yang selalu setia untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini dan ini adalah tahap awal yang kami lakukan mudah-mudahan kelanjutannya akan selalu berkelanjutan dan berkelanjutan ia menambahkan dirinya bersama rekan-rekannya membagikan sebanyak 500 paket bingkisan yang disebar kepada pengguna jalan selain membagikan takjil di kawasan mojo sari dirinya juga mengirimkan bantuan ke Pantai Asuhan Villa Doa yang ada di wilayah Kembang Belor, Kecamatan Pajat ini sementara kita bagikan untuk pengguna jalan kemudian yang kedua ini nanti kita akan ke Jubel atau ke Villa Doa, Villa Dulian nanti kita akan bantu teman-teman yatim dan doa apa di sana jadi sebentar lagi setelah ini selesai kita akan langsung rapat ke Jubel untuk bagikan sembahku itu dari Mojo Korto, Hasan Asyga, Jurnal Mojo TV, melaporkan selamat menikmati